Halo guys, kembali lagi di channel youtube Raka Channel Berikut ini cara mengembalikan foto dan video yang terhapus di galeri handphone OPPO A33 Siman terus Oke guys, langsung saja kita mulai Kita akan mengembalikan foto dan video yang terhapus di handphone OPPO Kamu bisa terapkan di seluruh handphone OPPO ya Dan caranya, kita coba dulu ambil gambar Ini ada dua cara ya, saya jelaskan yang cara yang pertama Ini saya ambil dulu gambar Nah, seperti itu, saya ambil dulu video Nah, ini saya ambil video dulu Nah, setelah itu pencet kembali Nah, foto dan video yang saya ambil tadi Anggap saja saya akan hapus Dan itu tidak sengaja atau memang sengaja ya Oke, ini dia untuk hari ini Saya coba hapus dulu, pencet lama Foto dan video yang saya hapus adalah yang tadi ya Yang lain juga boleh, ini saya hapus Biar hapus seperti itu Nah, kalau sudah terhapus seperti ini Gimana cara ngembalikannya? Ya, caranya cukup gampang Kita masuk di bagian album Pada bagian foto ya Aplikasi foto Nah, setelah masuk di album Di sini ada tulisan baru saja dihapus Oke, kamu masuk saja di sini Dan ini adalah foto Dan video yang tadi Kita buat dan kita hapus Oke, kita bisa kembalikan dengan cara pencet lama Kemudian di sini Pilih pulihkan Oke Nah, media yang tersimpan di bagian baru saja dihapus Ini adalah 30 hari akan tersimpan di handphone ini Lebih dari itu akan dihapus secara permanen Contohnya seperti ini Ini ada 30 hari Berarti file-nya akan berkahan selama 30 hari Lebih dari hari tersebut akan dihapus secara permanen Dan di atasnya Sisa lagi 21 hari Dan setelah habis Ini akan dihapus secara permanen Oke, dan cara ngembalikannya ke galeri Pencet saja ini Ini ya Kemudian di sini pulihkan Kemudian pulihkan 2 item Dan nanti dia akan masuk ke galeri Oke, baik Kita cek dulu di bagian foto Dan ini dia Foto dan videonya Dan supaya File yang baru saja dihapus ini kosong Kamu bisa pencet Lama Kemudian checklist yang mau kamu hapus Kemudian pilih hapus permanen Oke Hapus Item permanen Oke Ini terhapus dan tidak bisa dikembalikan Nah, itu cara yang pertama Kemudian ada cara yang kedua Di sini kita menggunakan Aplikasi HiTab ya Ini simpan foto dan video ke HiTab Cloud Jadi akan di backup ke Penyimpanan foto Cloud dari HiTab Bawaan OPPO ya Dan untuk penyimpanannya Dikasih gratis 5GB Lebih dari itu Kita disuruh Membayar Nah, kamu pencet aktifkan di sini Nanti fotonya akan di backup Secara otomatis Ke HiTab Awan Atau Cloud HiTab ya Dan untuk penjelasannya Ada di video ini Oke Nah, itu yang kedua Kemudian ada lagi Lagi satu Seandainya Kamu sudah sinkronkan Dengan akun Google Google Photo ya Ini dia Google Photo Kamu bisa juga Kembalikan dengan cara Yang sangat gampang Nah, ini Kamu Sudah mengaktifkan Sinkronisasi Menggunakan Google Photo ya Jadi bisa di restore Nanti foto yang terhapus Kamu masuk saja Di pengaturan Setelah di pengaturan Kamu masuk saja Di bagian Google Setelah di Google Kamu masuk saja Di bagian Kelola akun Google Anda Kemudian Geser ke samping Di sini ada Data dan personalisasi Kamu pencet saja Oke Scroll ke atas Dan kamu cari Di sini Yang namanya Aplikasi Google Photo Oke Tinggal geser ke samping Nah, ini dia Google Photo Nah, ini Memerlukan Koneksi internet Guys Kamu siapkan saja Koneksi internet Baik menggunakan data Ataupun Wifi Oke Langsung saja Masuk di bagian Google Photo Nah, ini dia Ada 14 foto Yang sudah di backup Menggunakan Google Photo Kamu pencet Angka 14 foto Seperti itu Kemudian Kamu tinggal Loginkan Akun Google Photo Anda Menggunakan Akun Google Nah, ini dia Foto-fotonya Tersimpan di sini Dan Kamu bisa Restore Ke galeri Anda Dengan cara Memencet di sini Kemudian Kamu pilih Nanti download Nah, ini dia Download Dan nanti Akan dipindahkan Ke galeri Oke Kita cek dulu Apakah sudah ada Di galeri Masuk di foto Atau galeri Kamu masuk Di bagian album Dan di sini Ada lightnya Dan nanti Akan tampil Di sini ya guys Nah, ini dia Yang sudah kita Restore kembali Dari Google Photo Nah, seperti itu guys Caranya Silahkan kalian coba Mudah-mudahan Salah satunya Bisa dipergunakan Dan tidak hilang Dan sampai di situ Penjelasan saya Sampai ketemu Di video selanjutnya Dan tutorial lainnya Kamu cek aja di sini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax